Jokowi minta maaf, pengamat politik, memerlukan 10 tahun untuk meminta maaf. Sejumlah pengamat menyoroti sikap Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi yang meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala salah dan hilafnya dalam menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, RI. Permintaan maaf itu Jokowi sampaikan dalam sambutan momen zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan segenap kesumbuhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Prof. Kahamaruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan hilaf selama ini, kata Jokowi, seperti dikutip dari antara. 1. Pakar sebut Jokowi minta maaf karena sadar banyak salah tak penuhi janji. Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Henry Satrio, melihat alasan Presiden Jokowi meminta maaf lantaran sadar banyak salah dengan janji politiknya yang tidak dipenuhi. Bahkan, kata Henry Satrio, ibu kota Nusantara atau ikan yang sangat ambisius gagal ia wujudkan. Pendiri lembaga survei Kedai Kaupei ini mengatakan Jokowi tampaknya tersentil pemberitaan media masa yang mengulas 10 tahun kepemimpinannya. Bahkan, majalah Tempo mendeskripsikan ada 18 dosa Jokowi dan 9 nawacita yang tak terpenuhi. Ya mungkin 18 dosa Jokowi yang dimuat Tempo, mungkin dia mau minta maaf soal itu, kata Hensat, Sapaan Akrab Henry Satrio. 2. Pengamat pertanyaan ketulusan permintaan maaf Jokowi. Pegiat demokrasi, Gedi Siriana, juga menyoroti permintaan maaf yang disampaikan Presiden Jokowi yang akan segera mengakhiri masa jabatannya Oktober mendatang. Permintaan maaf itu dinilai pelik, lantaran tidak sejalan dengan hasil sigi kepuasan kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang meningkat jelang masa purna tugas. Karena tidak ada yang tegas menyatakan kepuasan. Pandangan saya, ketulusan permintaan maaf ini perlu dipertanyakan, kata Gede dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo, Jumat, 2 Agustus 2024. Permintaan maaf tersebut, Gede melanjutkan, juga terkesan menjadi formalitas belaka. Sebab, tak jelas ditujukan untuk hal apa dan mengenai kebijakan apa. Apalagi tidak disertai dengan pernyataan menyesal yang dalam atas suatu perbuatan dan kebijakan yang diterapkan. Misalnya menyesal karena mendorong putranya, Gibran menjadi calon wakil presiden saat ia masih berkuasa. Ya, ini jadi hanya formalitas saja, ujar Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, atau INFUS itu. Aih Ali menjadikan permintaan maaf tersebut sebagai momentum pengakuan dosa, Gede berpendapat permintaan maaf yang disampaikan Presiden Cenderung menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki power dan pengaruh politik yang besar di pemerintahan selanjutnya. Jadi, kata maaf di akhir jabatan ini sesungguhnya dapat diartikan sebagai keyakinan Jokowi untuk menjadi kingmaker dalam politik Indonesia esok, kata dia. Tiga, pengamat minta Jokowi sebut kesalahannya membuatnya meminta maaf. Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia Rai Rangkuti meminta Jokowi menyebutkan kebijakan apa saja yang keliru sehingga dirinya menyampaikan permintaan maaf. Menurut Rangkuti, Presiden perlu menyebutkan faktor yang membuatnya meminta maaf agar dapat diperbaiki di kemudian hari. Kalau negarawan tolong disebutkan kira-kira apa yang keliru yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir, supaya kita perbaiki, kata Rangkuti dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat, 2 Agustus 2024. Bagi Rangkuti, permintaan maaf yang disampaikan kepala negara cukup mengejutkan. Mengingat, para pendukungnya menganggap bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi selama ini selalu dianggap benar. Makanya saya terkejut, kok Pak Jokowi minta maaf? Minta maaf dari apa? Kan selama ini pendukungnya selalu menganggap dia selalu benar, selalu di jalan yang benar, gak ada salahnya, lah kok beliau tiba-tiba minta maaf, katanya. Empat, pengamat pertanyaan mengapa Jokowi baru minta maaf di ujung masa jabatan. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurnia Syah juga menganalisa sikap Jokowi yang meminta itu hanya sekedar formalitas semata. Deddy menyinggung Jokowi baru meminta maaf setelah 10 tahun memimpin Indonesia. Padahal banyak persoalan yang membuat Jokowi jadi sorotan. Jokowi memerlukan 10 tahun untuk meminta maaf, dan itu dalam situasi terdesak karena mungkin gagal wacanakan penambahan periode atau perpanjangan masa jabatan, kata Deddy kepada Awak Media, Jumat, 2 Agustus 2024. Sebab itu, ia berpandangan permintaan maaf Jokowi jelang akhir masa jabatannya itu hanya sekedar formalitas belakang. Mengingat, banyak hal yang telah dilakukan Jokowi dan sebagian besar, menurut Deddy, justru membebani masyarakat. Permintaan maaf itu tentu formalitas. Paling terlihat misalnya bagaimana penyediaan lapangan kerja nasional. Bahkan munculnya berbagai regulasi yang seolah tidak melalui proses legislasi yang benar, kata Deddy. Lima, pengamat sebut sudah seharusnya Jokowi minta maaf. Menurut pengamat politik dari Citra Institut, Yusak Farhan permohonan maaf dari Presiden Jokowi memang sudah seharusnya. Pihaknya mengatakan permohonan maaf dari Jokowi di ujung pemerintahannya merupakan sikap satria pemimpin. Jokowi disebutnya mengakui ada kesalahan. Memang sudah seharusnya Jokowi minta maaf karena banyak program yang belum tuntas selama 10 tahun menjabat Presiden, kata Yusak kepada wartawan, Jumat. Menurut Yusak, masyarakat tentu perlu mengapresiasi Jokowi minta maaf. Sebab, kata dia, permohonan maaf kepada rakyat bisa menjadi tradisi politik yang baik ke depan dalam kultur masyarakat Indonesia. Jokowi dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin. Ketika berakhir masa jabatannya, sudah seharusnya Jokowi berpamitan kepada rakyat, kata Yusak. Dukung terus channel Politik Pintar dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terkini dan terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa untuk share videonya agar berita terkini tentang perpolitikan Indonesia dan dunia semakin menyebar. Semoga Anda sehat selalu dan diberikan rizki yang berkah oleh Allah. Amin Ya Rabbal Alamin